Topik selanjutnya masih tak jauh-jauh saudara dari topik politik di mana usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurahan pemilu 2024 sudah sampai di Senayan. Interupsi fraksi pun bergema, rapat paripurna DPR RI pada tanggal 5 Maret lalu. Apakah usulan hak angket akan berlanjut atau justru layu sebelum berkembang? Saudara, sebenarnya rencana hak angket ini telah memunculkan gelombang demo di depan gedung DPR-MPR RI Jakarta. Ada yang pro, ada pula yang kontra mengenai usulan hak angket kecurangan pemilu 2024. Masa yang tak setuju mengenai hak angket, maksud kami masa yang setuju mengenai hak angket ini menyampaikan kekecewaannya dalam pemilu dan meminta dugaan kecurangan supaya dapat dibongkar. Sementara masa yang menolak hak angket ini menilai bahwa perdamaian pasca pemilu menjadi hal utama yang patut untuk dijaga. Politisi dari tiga fraksi, PDIP, PKB, dan PKS meminta hak angket tentang kecurangan pemilu 2024, khususnya Pilpres, digulirkan. Usulan hak angket akhirnya disuarakan dalam rapat paripurna DPR RI pada 5 Maret 2024 oleh fraksi PDIP, PKS, dan PKB. Tapi di tengah desakan kepada PDI Perjuangan memimpin pengguliran hak angket di Senayan, justru pimpinannya di DPR yakni Puan Maharani tak hadir. Begitu juga dengan Wakil Ketua DPR, Muhammad Iskandar. Kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi. Semenjak 1999, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian. Saudara, di saat satu persatu anggota Dewan menyuarakan usulan hak angket, fraksi Gerindra terang-terangan menolak. Anggota fraksi Gerindra, Kam Rusamat, juga menambahkan bahwa masyarakat lebih membutuhkan solusi untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja dibandingkan dengan hak angket. Berbeda dari capres-cawapres yang diusungnya, P3 dan Partai Nasdem justru belum menentukan sikap terhadap usulan hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu 2024. Saat ini, P3 masih menunggu hasil rekapitulasi pemilu dan akan membicarakannya dalam rapat internal partai. Sementara itu, Partai Nasdem pun masih mau fokus pada rekapitulasi suara KPU dan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Sedangkan Presiden Jokowi Dodo menyerahkan wacana bergulirnya hak angket dugaan kecurangan pilpres 2024 kepada DPR. Saat ditanya awak media, Jokowi menyebut bahwa wacana hak angket merupakan urusan DPR. Sebelumnya, Saudara Jokowi ini pernah menyebut bahwa hak angket adalah demokrasi saat merespon wacana hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024.